Hai assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel Dapur Naswa sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami terima kasih pertama kita lelehkan 75 gram atau 5 sendok makan margarin untuk ukuran sendoknya jembung atau mengunung seperti ini ya setelah margarin sudah meleleh kemudian kita angkat dan kita sisihkan sebentar selanjutnya kita siapkan wadah lalu kita pecahkan dua butir telur segar kemudian kita tambahkan 225 gram atau setara 15 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam selanjutnya telur dan gula kita kocok menggunakan mix sampai tercampur merata atau berbuih setelah adonan telur sudah berbuih kemudian kita masukkan 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioca selanjutnya kita masukkan 850 gram singkong yang sudah diparut untuk berat singkongnya ini ditimbang setelah diparut ya bun atau ini setara 1 kg singkong sebelum dikupas setelah itu kita tuang 250 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang santan ini aku dapat dari 1.4 potong kelapa utuh jika ingin menggunakan santan instan bisa gunakan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ditambahkan dengan air selanjutnya adonan kita aduk hingga tercampur merata setelah itu kita tambahkan 100 ml jus pandan jusnya ini aku dapat dari 3 lembar daun pandan lalu kita masukkan juga margarin yang sudah kita lelehkan tadi aduk kembali adonan sampai tercampur merata kemudian kita tambahkan pasta pandan atau pewarna hijau secukupnya agar warnanya lebih cantik ini kita gunakan juga pewarna coklat secukupnya setelah semua bahan sudah tercampur merata kemudian adonan ini kita sisikan sebentar kemudian kita siapkan loyang disini aku mengenakan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm lalu kita olesi loyang dengan margarin tipis-tipis saja setelah selesai kita oles kemudian kita beri alas kertas roti seperti ini ya bun lalu kita olesi kembali atasnya dengan margarin setelah loyang sudah siap kemudian kita tuang adonan ke dalam loyang sambil menuang kita aduk-aduk adonannya terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita beri topping biji wijen seperti ini ya bun diatasnya secukupnya saja untuk topping bisa juga diganti dengan kismis atau topping yang lainnya selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu selama 10 menit kemudian panggang adonan singkongnya menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 60 menit disuhu 180 derajat celcius atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing setelah 60 menit kita panggang bingka singkong pandannya sudah matang kemudian kita angkat dan tunggu hingga dingin nah ini kue bingka yang sudah dingin kemudian kita keluarkan kue dari dalam loyang setelah itu kita membuat kue sesuai selera nah ini dia hasilnya cantik banget ya bun warnanya juga cakep ini kuenya enak banget manisnya pas teksturnya kenyal dan juga lembut untuk cara buatnya juga sangat mudah ya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dabrunaswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih